Alright, pada episode ini kita lanjut untuk mempelajari yang namanya Inam. Ya, mungkin Anda sudah familiar dengan ini karena pada SQL juga ada Inam. Nah, tetapi ada permasalahan di sini ketika misalnya sifatnya itu tidak tentu. Contohnya seperti ini, saya akan buat di sini satu Inam untuk misalnya status. Ya, status ini bisa jadi itu draft, bisa jadi itu publish, bisa jadi yang satu lagi itu archive. Misalnya seperti itulah. Nah, suatu saat ada developer baru, bukan developer baru, tapi misalnya entah ada pencarahan baru, kita butuh satu state lagi nih. Misalnya itu entah something lah, misalnya entah unpublished atau unarchived, misalnya ada penambahan state lagi di sini. Dan itu akan sangat tidak luar biasa jika Anda langsung edit dari database-nya. Ya, itu sangat luar biasa. Harusnya kalau Anda bisa menggunakan itu, biasanya para developer itu untuk solve problem seperti ini. Dia tidak akan handle dari type-nya di SQL, melainkan ada di PHP-nya sendiri. Nah, oleh karena itu, biasa yang saya lakukan ini personal ya. Yang biasa saya lakukan adalah seperti ini saja. Status, terus default-nya di sini apa. Misalnya itu entah draft. Maka nanti ketika misalnya statusnya publish, maka yang masuk publish. Ketika misalnya yang masuk archive, ya yang masuk archive. Jadi tidak kita bergantung dengan inam. Jadi apapun nanti penambahan di dalam status ini, itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian bagaimana cara kita handlenya ketika kita menggunakan PHP? Sebenarnya cara menghandlenya itu sangat mudah sekali. Tanpa Anda menggunakan enam yang dari PHP 8.1 juga tidak ada masalah. Cuma lagi, karena adanya inam di dalam PHP 8.1 termasuk salah satu yang terbaru, maka itu sangat luar biasa sekali membantu. Oke, langsung aja coba dulu kita akan pergi ke yang namanya article factory. Ya, di sini kan kita cuma punya user ID, title, dan kita tidak punya status di sini. Coba dulu kita buat di sini status, dan kita langsung akan buat di sini, collect ya, biar supaya kita dapat random saja. Di sini saya buat draft, dan di sini kita buat publish, dan di sini kita buat archive. All right, dan di sini kita langsung random dia 0. Kita buat di sini 1 saja, terus di sini kita buat 0. Biar supaya dia langsung index ke area yang pertama. All right, sekarang coba dulu kita lihat pada database seeder, harusnya sudah ada di sini article makefactory-nya. All right, coba kita pergi ke terminal kembali, PHP artisan, migrate, fresh, seed. All right, coba kita cek pada database, harusnya di sini sudah ada yang namanya status. Ya, ini dia, dan mereka random. Draft, ada publish, ada archive, ada, ya itu cuma tiga ya. Nah, coba dulu kita pergi ke Visual Studio Code kembali, dan saya akan buat dulu satu root di sini ya. Kita bermain di root aja sih, oke-oke aja, tidak ada masalah untuk itu. Dan saya akan buat di sini articles, atau kita langsung ke homepage aja sih. Ya, biar supaya tidak banyak-banyak kali yang kita ketik nantinya. Nah, di sini saya akan buat return article. Kalau return ini ya tidak ada masalah sih, cuma karena kita ingin memastikan bahwa kita nanti ditandai dari casting, maka kita bisa menggunakan Didi untuk itu. So, kita buat di sini article get, seperti itu saja. Dan di sini saya akan Didi dulu article, dan sekarang kita buat semicolon, kita refresh di browser. Ya, kelas article not found, seperti biasa, harus Anda import dulu. Alright, jika sudah kita refresh di browser, ini dia. Dan jika misalnya kita lihat itemnya memang 10, karena kita punya 10, cuma coba kita buka salah satu dari mereka. Anda perhatikan pada case ini, dia tidak ada, artinya dia empty array dan dia tidak di casting. Kira-kira seperti itu. Nah, coba dulu. Yang pertama, biasanya yang saya lakukan ya, ketika ingin membuat inam-inam ini, saya buat satu folder di sini, dan namanya itu adalah inams. Bisa seperti itu, bisa juga concern. Ya, itu tergantung orangnya. Kata ada yang ingin membuat concern, inams, itu sah-sah saja. Dan di sini saya akan buat article status, misalnya seperti itu. Nah, cara penulisannya ya, mirip seperti kelas, cuma lagi bukan kelas. Di sini saya akan buat dulu namespace-nya, itu up, inams. Kita akan buat di sini, inam, apa namanya, itu adalah article status. Kemudian di sini kita akan masuk, sorry, di sini aku kan semikolon, bukan kolon, tapi langsung saja brackets. Dan di sini kita buat case-nya itu, yang pertama draft, dan sama dengan itu apa, draft, bisa juga seperti itu. Kemudian kita juga punya di sini, yaitu adalah publish, ya. Kita juga punya, yaitu adalah archive. Ya, jangan lupa di sini juga kita butuh dia. Nah, dia ini akan error terus-terusan, hanya karena inam ini butuh data tipe-nya apa. Ketika misalnya Anda buat di sini integer, misalnya satu, ya. Misalnya di sini dua, misalnya di sini tiga, maka Anda buat integer. Ketika misalnya string, ya string. Jelaskan pada inam ini bahwa dia adalah string. Caranya Anda buat di sini kolon, terus Anda buat di sini string. Alright. Sekarang, bagaimana cara kita casting dari model article ke dalam inam ini? Sangat mudah. Saya akan pergi ke article.php yang ada pada model. Di sini langsung kita akan buat dulu protected casting. Bisa protected cache. Dan di sini Anda bisa buat status. Dan di sini langsung kita buat article status class. dan jangan lupa ya, import dia dari inam tadi, karena kita sudah buat namespace-nya juga pada article status ini. Alright. Sekarang, jika misalnya kita refresh di browser, ya kita coba langsung aja target dulu yang pertama ya. Saya akan buat dulu di sini force. Refresh. Dan coba Anda perhatikan pada case ini, sudah ada satu array, yang itu status ke article status. Nah, sebenarnya jika misalnya Anda tidak tahu benefitnya apa, ini sangat akan useless. Tapi kalau Anda tahu, ini sangat akan sangat membantu sekali. Ya. Jadi begini, ketika misalnya artikel ini Anda buat conditional, itu sudah bisa. Jika artikel status, misalnya seperti itulah. Ya. Sama dengan artikel status, dan kita buat di sini misalnya itu publish, dan coba dulu kita didi dulu isinya ya. Harusnya jika misalnya dia true atau false saja. Kita refresh di browser, maka di sini false katanya. Kenapa seperti itu? Ya memang hanya karena jika misalnya kita return artikel status, ya, ini harusnya tidak publish. Kita refresh. Ya, di sini akan error hanya karena dia minta set content. Coba kita didi aja ya, biar supaya jelas. Ya. Seperti itu. Refresh. Maka di sini draft katanya. Tapi jika misalnya di sini kita buat draft, maka harusnya dia akan true. Kira-kira seperti itulah. Nah, jadi tidak cukup di sini ya sebenarnya. Jika Anda ingin masukkan dia ke wildcard, itu juga bisa. Ini salah satu yang terbaru juga di Laravel 9, bahwa Anda bisa langsung buat di sini misalnya itu articles ya, dan diikuti dengan statusnya. Contohnya, Anda buat di sini status, dan Anda langsung bending di sini dia. Artikel status equals to status. Bisa artikel status, bisa juga status seperti ini. Kalau artikel status di sini, maka di sini harus artikel status. Coba dulu kita diisi dari status ini. Refresh di browser. Nah, coba kita buat di sini articles, dan di sini kita buat draft. Maka di sini jika Anda lihat, dia langsung pergi ke artikel status yang kita buat tadi. Jadi, ketika misalnya Anda ingin melihat value-nya, Anda tinggal buat di sini value. Anda refresh, maka di sini masuk dia. Ya. Tapi, karena Laravel ini pintar sekali, karena kita menggunakan casting, jadi ketika Anda buat di sini where status equals to status, maka dia akan langsung paham bahwa itu adalah status yang Anda inginkan. Kira-kira seperti itu. Makanya tidak perlu pakai value. Kita refresh. Maka untuk drop hanya mempunyai 5. Coba kita perhatikan satu per satu. Di sini statusnya drop. Ketika misalnya di sini kita buat publish, ya, langsung akan muncul di sini artikel yang statusnya publish. Anda tahu benefitnya menggunakan inam binding ini, Anda kalau buat di sini salah, maka dia not phone. Ya, itu mantapnya. Namun ketika misalnya tidak salah, seperti misalnya archive, maka muncul di sini. Kebetulan cuma satu yang mempunyai status archive di dalam database. Ya, betul sekali. Cuma satu. Cuma ini dia. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini salah satu hal yang terbaru juga di dalam Laravel. Yang pertama itu adalah casting langsung ke inam. Ya, yang kedua Anda juga bisa langsung binding dia di dalam root ini. Jadikan dia sebagai well card, kemudian Anda langsung cari. Jadi ingat, kalau Anda ingin didi status value, yang terjadi adalah seperti ini, namun Anda tidak perlu membuat di sini value, bisa juga sebenarnya. Cuma lagi ya, kalau Anda tidak mau seperti itu juga tidak ada masalah, karena dia akan langsung target di mana value-nya, jika misalnya Anda tidak buat value-nya. Kira-kira seperti itulah pintarnya. Ya, jadi ketika di sini draft, maka yang muncul adalah draft. Artikel yang berstatus draft. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.